Hai guys, welcome back to my youtube channel Nah, jadi di video aku kali ini Aku bakalan Q&A Bareng kalian semua, karena aku tuh Udah janjikan di video sebelumnya Kalo udah dapet 10.000 subscribers, aku bakalan Q&A dan facecam bareng kalian Dan hari ini aku bikin videonya guys Kita langsung aja ke videonya Sebelum itu, aku mau ucapin Terima kasih banyak banget sama kalian Karena kalian itu udah selalu dukung Channel youtube aku Kalian rela gitu kan nunggu video baru dari aku Dan selalu nonton video-video baru dari aku juga Kalo gitu kita langsung aja ke pertanyaan pertama Ini pertanyaan pertama dari Ivana Divah Dia nanya sekitar 5-6 pertanyaan Kita langsung aja ke pertanyaan pertama Congrats Kapitri, thank you Pertanyaan pertama itu, kakak kelas berapa? Aku tuh kelas 3 SMP ya guys Terus umur berapa? Aku tuh kelas 3 SMP Tapi aku masih umur 13 tahun Nanti sekitar Desember itu Aku gena 14 tahun ya Pertanyaan selanjutnya Kakak punya saudara gak? Aku punya saudara ya guys Terus kalo punya saudara Saudaranya berapa? Aku 3 bersaudara Jadi aku punya 1 kakak perempuan Dan 1 adik perempuan Terus kita lanjut next ke pertanyaan selanjutnya Siapa ya guys? Tunggu Pertanyaan selanjutnya dari Clarissa Official Dia nanya Nama asli Nama asli aku tuh Pitri Asidiki ya Sama kayak nama channel Youtube aku ya Terus Kenapa nama channelnya Pitri Official Karena pada awalnya tuh Nama channel aku tuh Pitri Asidiki aja guys Pas awal banget bikin channel tuh Nama aku tuh Pitri Asidiki ya Nama channelnya Terus aku tuh Bikin Konten rambut ya Terus aku ganti Nama channelnya tuh Jadi Pitri Official Channel Terus aku ganti lagi Konten aku tuh Sakura School Simulator Nah aku ganti lagi tuh Nama channel aku Jadi Pitri Asidiki Official 07 Pertanyaan selanjutnya Dari Clara Clarissa Dapet desain dari mana? Awalnya tuh aku dapet Desain dari diraku sendiri Aku mikir konsepnya itu Kayak sendiri gitu guys Tapi ternyata Belakangan ini Aku gak bisa mikir Dan akhirnya Aku tuh Mencoba buat nyari Di internet Dari google Atau youtube gitu guys Dan Ternyata disitu juga Banyak guys Inspirasinya Jadi aku Dari mulai dari Sampai sekarang Aku tuh Dapet inspirasi Dari internet guys Pertanyaan selanjutnya Dari Itchessia Congrats Thank you Kasih tau Kasih tau dong Kok bisa sih Ngembudit cepet banget Bahkan hampir tiap hari Upload video Emang gak capek ya? Jujur sih guys Sebenernya aku tuh Capek gitu kan Karena aku tuh Kayak 24 24 jam Kalau malem tuh Bahkan aku hampir begadang gitu Kalian bisa liat gak sih Mata aku tuh Kayak mata pandang gitu Karena aku Ngembudit gitu Aku tuh Mikir gimana caranya Ini tuh Bangunan tuh Bisa selesai besok Sebenernya capek juga sih guys Tapi ya mungkin Aku tuh udah terbiasa juga Karena pada awalnya Aku ngembudit tuh Atau bangun Bangunan di Sakura tuh Lama gitu guys Hampir 4 harian Oke guys Pertanyaan selanjutnya Dari Menesein sini agak Ceritain kakak mulai youtube Oke Jadi Pertama aku nge-youtube itu Sekitar 4 atau 3 bulan yang lalu Gitu ya guys Karena disitu tuh aku lagi Gabut banget Karena lagi pandemi Dan aku tuh libur sekolah Gak ada kegiatan di rumah Karena waktu itu Aku belajar online-nya tuh Dari jam 7 Sampai jam 12 Nah Dari jam 1 Sampai malam itu Aku gak ada kegiatan Selain main hp Main hp yang gak jelas gitu Akhirnya aku tuh Dapet Berinisiatif buat Bikin channel youtube Gitu Dan akhirnya ya Udah dia aku disitu Apa sih Bikin channel youtube Dan kebetulan Aku lagi main sakura Dan yaudah Aku channelnya itu Tentang sakura Skull simulator Pertanyaan selanjutnya Dari Fahkiri Afi Congrats Thank you Selalunya bikin rumah Dan edit video itu Berapa menit Itu aja Sejujurnya ya guys Aku kalau edit video itu Gak sampai 1 jam Karena aku tuh Gak terlalu suka yang ribet Jadi Cuma ditambahin Apa sih Kayak Lagu-lagu Background Musik aja Terus udah gitu aja Karena aku gak mau yang ribet-ribet guys Terus kalau bikin bangunan Udah ya guys Tadi tuh sekitar 1 hari aja Oke guys Pertanyaan selanjutnya ini Dari It's Nishva Nishva Congrats P3 Thank you Pertanyaannya Umur berapa Umur aku tuh 13 tahun ya Terus Scott Aku berasal dari daerah Bekasi Jawa Barat Tepatnya di Cikarang ya guys Terus Suka game apa aja Ya tentunya Sakura School Simulator Kemudian Sebelum main sakura juga Aku tuh pernah main Minicraft Pertanyaan selanjutnya Dari Kenta Aulia Official Dia nanya Selamat Kak P3 Makin maju Dan makin sukses Amin Ya Allah Umur kakak Aku udah ya tadi 13 Asal kota Bekasi Jawa Barat Gimana rasanya Jadi seleb Sebenernya aku gak ngerasa Kalau diri aku Seleb sih Karena aku tuh Masih ngerasa Kalau diri aku tuh Kayak Biasa-biasa aja Gitu Karena orang lain tuh Belum banyak yang kenal sama aku Jadi aku kayak ngerasa Biasa aja Dan Alhamdulillahnya Aku tuh seneng banget Karena disitu tuh Aku nemuin Banyak temen baru Temen-temen Youtube baru juga Gitu Jadi aku Dapet pengalaman baru juga guys Pertanyaan selanjutnya Dari The Boba Queen Dia nanya Nama lengkap Nama lengkap aku Terus hobi Sejujurnya aku tuh Punya beberapa hobi Termasuk hobi aku tuh Masak Meskipun masakan aku tuh Gak seberapa ya guys Terus juga Aku hobi baca Baca apapun Dari mulai buku novel Buku pelajaran Terus komik Ya pokoknya apapun Aku suka baca guys Terus ada suka-dukanya Enggak Pas jadi Youtuber Pastinya ada guys Jadi semua pekerjaan Yang dilakuin itu Pasti ada suka-dukanya Termasuk jadi Youtuber juga Karena Ya sukanya itu Pasti Banyak orang yang kenal Sama kita ya Meskipun aku belum banyak Banyak banget Terus yang kedua itu Dukanya itu Pasti ada aja Orang Kita Terus Nge-dislike Video-video kita Ngebully kita Di kolom komentar Tapi Aku tuh kayak Gak terlalu Nanggepin itu semua sih guys Terus selanjutnya Impian di tahun ini Setelah menjadi Youtuber Ya aku semoga Kedepannya itu kayak Lebih baik lagi guys Dan semoga Apa ya Menjadi pribadi yang Sederhana Yang selalu Rendah hati ya guys Terus Semoga bisa Secepatnya Kode pin Youtube Aku datang Karena ternyata Lama juga ya guys Kode pin Youtube aku tuh Belum datang Meskipun aku udah Lulus monetisasi Tapi pinnya aku belum datang Ternyata guys Doain aja Semoga secepatnya ya guys Pertanyaan selanjutnya Dari kumpulan Cewek Tiktok Nama Umurnya berapa Terus Aku umurnya tak balas ya Terus Bikin channel Youtube Terinspirasi diri siapa Dari diri aku sendiri Sakubers Favorit Itu Ponton Terus Fobia apa Sejujurnya Aku tuh Gak terlalu Fobia sih Aku tuh cuma Sedikit takut gitu Sama tikus Terus Cicak Jadi kayak Geli gitu guys Terus bikin bangunan Sakura Capek gak ya Pastinya capek ya Bukan capek sih Kayak capek Kalo bikinnya tuh Gak capek Aku tuh capeknya tuh Cuma mikirin konsepnya Itu mau kayak gimana Gitu guys Terus paling lama Ngedit berapa jam Aku tuh ngedit Gak sampe Gak sampe Kayak berjam-jam Berhari-hari gitu guys Karena aku tuh Ngedit cuma video-video aja ya Paling cuma sekitar 30 menit Atau 20 menit Oke guys Pertanyaan selanjutnya Dari Saron Bintang Congrats Atas 10 ribu Subscribersnya Thank you Pertanyaannya Kakak tau permainan Sakura School Simulator ini Dari siapa Sebenernya aku suka Eh Sebenernya aku tuh tau Dari Ya tau sendiri Karena aku waktu itu Lagi scroll Playstore gitu kan Dan akhirnya aku ketemu Game Sakura School Simulator ini Guys Dan akhirnya aku main deh Terus kenapa Kakak tertarik buat Konten Atau main Sakura School Sebenernya Waktu itu Konten aku tuh Bukan Sakura School Simulator Sih guys ya Pertanyaan terakhir Dari Nana Agustina Kak Udah Kan udah ada Iklan nih Penghasilan Nge Youtube Berapa Sejujurnya aku tuh Belum ada penghasilan Karena aku masih Nunggu kode pin Youtube Aku guys Seperti yang tadi aku bilang Ternyata lama juga ya Guys Kode pin Youtube itu Aku udah Daftar itu Udah dari Sekitar 2 minggu lalu Tapi kode pin Youtube Aku tuh Belum dateng Jadi aku belum bisa Masukin pin aku Buat monetisasi gitu Jadi ya Kayak gitu deh guys Belum ada penghasilan ya Tapi aku masih Kayak belum menyerah Buat Dapet penghasilan Dan buat tunjukin Ke semua orang gitu Kalau aku tuh kayak Bisa gitu guys Jadi Nggak beban banget gitu guys Hidup aku Jadi Ya semoga Secepatnya itu Dateng ya Dan kalian itu Doain Semoga secepatnya itu Dateng guys Oke guys Sekian dulu Video dari aku Semoga Pertanyaan yang Selama ini Kalian tanya-tanyakan Di diri kalian Tentang aku Semoga kecewa Dan untuk kalian Yang enggak Apa ya Yang enggak Aku jawab Pertanyaannya Kalian jangan Merasa Apa ya Kayak merasa Nggak dibaca gitu Kayak komentar kalian Sebenernya semua Komentar kalian itu Aku baca guys Tapi karena Pertanyaannya tuh Sama semua Jadi aku pilih-pilih aja Gitu Jadi segini dulu ya guys Video aku hari ini Sekali lagi Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk follow aku Di instagram aku Di Petriasidik ya